Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 4 SD kurikulum berdeka yaitu tepatnya halaman 54 tentang bagian bersusun oke kita mulai pada soal bagian 5 jawaban untuk 2 soal pembagian di bawah ini dihitung sebagai berikut jadi ini ada 2 cara perhitungannya dengan cara berbeda namun hasilnya sama begitu juga ini pada di bagian kedua 2 cara yang berbeda tapi hasilnya sama yang jadi pertanyaan adalah periksa jawaban sebagai berikut pembagi kali hasil bagi tambah sisa menghasilkan bilangan yang dibagi jadi kita mulai pada bagian A apakah pembagi, pembagi itu 3, kali hasil 140 akan menghasilkan 420 kita coba jadi kita jawab A 3, kali 140 ternyata hasilnya 420 berarti pembagian ini benar bagian B dengan cara yang berbeda tapi hasilnya sama kita kali lagi 3, kali 140 juga hasilnya 420 jadi benar untuk C 859 bagi 8 jadi kita buktikan 8 kali 107 kemudian ditambah dengan sisa 3 ternyata hasilnya juga 859 persis kena ini jadi pembagian benar berikutnya D sama 8 kali 107 tambah 3 juga hasilnya 859 nomor 2 sekarang kita mengerjakan soal latihan bagian 1 kita tulis soal dulu kita jawab di bawah 740 bagi 2 langkah pertama kita bagi dulu 7 dengan 2 jadi yang mendekati jawaban disini adalah 3 lalu 3 ini kita kali dengan 2 6 simpan di bawah 7 lalu 7 kurang 6 kita simpan disini 1 lalu 4 ini kita kasih turun di samping 1 jadinya 14 kemudian 14 bagi 2 7 simpan disini 7 kali 2 14 simpan di bawah 14 lalu kita perkurangkan 14 kurang 14 0 tidak usah ditulis 0 ini yang di atas ini kita kasih turun simpan disini sesudah kita kasih turun 0 ini kita bagi dengan 2 hasilnya juga 0 simpan disini lalu kita kali 0 kali 2 0 simpan di bawah 0 kemudian kita perkurangkan 0 kurang 0 0 karena sudah tidak ada angka yang di kasih turun maka hasilnya adalah 370 soal 2 650 bagi 5 langkah pertama 6 dulu kita bagi dengan 5 hasilnya 1 simpan disini lalu 1 kali 5 5 simpan di bawah 6 perkurangkan 6 kurang 5 1 simpan disini lalu kasih turun 5 ini di samping 1 jadinya 15 15 bagi 5 3 simpan disini simpan di jawaban 3 kali 5 15 simpan di bawah 15 lalu kita perkurangkan 15 kurang 15 0 tidak usah ditulis 0 ini yang di atas kita simpan di bawah lalu ini 0 bagi 5 0 simpan disini sesudah bagi kita kalikan 0 kali 5 0 simpan disini 0 kurang 0 0 ini sudah tidak ada angka yang di kasih turun sehingga pembagian selesai hasilnya 130 8 4 0 bagi 6 langkah pertama 8 bagi 6 yang mendekati 1 lalu 1 kali 6 6 simpan di bawah 8 lalu kita perkurangkan 8 kurang 6 2 simpan disini lalu kasih turun ini 4 simpan disamping 2 24 bagi 6 adalah 4 4 kali 6 24 24 kurang 24 0 kasih turun ini 0 disini jadinya jadinya 0 bagi 6 0 simpan disini lalu 0 kali 6 0 simpan di bawah 0 terakhir 0 kurang 0 adalah 0 soal 4 8 8 8 10 bagi 3 langkah pertama 8 kita bagi dengan 3 dapat mendekati 2 simpan disini lalu 2 kali 3 6 simpan di bawah 8 perkurangkan 8 kurang 6 2 kasih turun 1 disini disamping 2 jadinya 21 bagi 3 7 simpan disini 7 kali 3 21 simpan di bawah 21 kita perkurangkan 21 kurang 21 0 tidak usah tulis 0 yang di atas ini kita simpan di bawah disini lalu kita bagi lagi 0 bagi 3 0 simpan disini 0 kali 3 0 simpan di bawah 0 perkurangkan 0 kurang 0 0 nomor 5 7 4 2 bagi 7 7 7 bagi 7 1 simpan disini lalu 1 kali 7 simpan di bawah 7 perkurangkan 7 kurang 7 0 tidak usah ditulis kasih turun 4 disini 4 bagi 7 4 bagi 7 ini 4 ini diambil dari atas makanya setelah kita turunkan 4 kita selalu bagi dengan 7 4 bagi 7 0 simpan disini lalu 0 lalu 0 kali 7 0 simpan di bawah 4 perkurangkan 4 kurang 0 4 lalu 2 ini kita simpan di bawah samping 4 dan 42 bagi 7 dan 42 bagi 7 6 6 kali 7 42 kurangkan hasilnya 0 jadi pembagian selesai hasilnya 106 nomor 6 6 618 bagi 3 jadi pertama-tama 6 bagi 3 2 simpan disini 2 kali 3 6 simpan di bawah 6 perkurangkan 6 kurang 6 0 simpan 1 di bawah turunkan 1 lalu 1 bagi 3 0 simpan disini jadi selalunya kalau bilangan itu kita ambil setelah kita ambil dari atas kita lakukan pembagian dengan ini nah seperti ini tadi 1 ini diambil dari atas langsung kita bagi dengan 3 1 bagi 3 itu 0 simpan disini 0 kali 3 0 kurang 1 kurang 0 1 kasih turun 8 11 bagi 3 6 6 kali 3 18 perkurangkan hasilnya 0 nomor 7 9 5 8 bagi 9 9 9 kurang bagi 9 1 1 1 kali 9 9 kasih turun 5 5 bagi 9 ini tidak bisa dianggap hasilnya 5 bagi 9 disini kita tulis 0 0 kali 9 0 kurangkan 5 kurang 0 5 kasih turun 8 disamping 5 5 8 bagi 9 6 6 6 kali 9 54 5 8 kurang 54 4 inilah sisanya jadi hasilnya 106 sisa 4 nomor 8 25 kurang 24 1 jadi 1 ini adalah sisa itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh